petugas stasiun karantina ikan Pontianak ke dalam tiga bak atau kolam fiber. Ratusan ekor kepiting ini merupakan barang bukti sitaan petugas stasiun karantina dan ditres krimsus polda kalbar dari seorang agen pengumpul kepiting bernama Robi. Robi diamankan di salah satu rumah di kawasan komplek Waduk Permai Jalan Budikarnya Pontianak pada Sabtu pagi. Robi diduga hendak menyelundupkan ratusan kepiting pentina yang masih hidup ke wilayah Sarawak, Malaysia melalui jalur tikus perpatasan. Sebagian besar kepiting bakau dalam kondisi bertelur. Pengirimannya itu rencana mereka ilegal, tidak melalui pintu resmi itu, lewat jalan-jalan tikus. Karena kalau melewati pintu mereka harus lapor dulu ke instansi terkaya. Usai didata dan didokumentasikan untuk kepentingan penyidikan, seluruh kepiting langsung dilepas liarkan petugas ke habitatnya. Salah satunya di kawasan hutan mangrove di Kabupaten Kuburaya. Sementara Robi ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 1,5 miliar rupiah. Agus Tiawan melaporkan untuk NET.